selamat malam dulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Bumbu Karno channel yang membahas tentang hobi power akitannya kali ini saya akan membahas ini driver MCFD V2 eskimo ini adalah rakitan saya yang kedua setelah yang pertama sudah saya masukkan ke box saya kasih 15A 55ct dan ini adalah yang kedua kalinya saya merakit ini mulai 0 jadi PCB beli sendiri online terus komponen-komponen ini beli sendiri di sebagian online sebagian di toko dekat rumah sini lor oke kali ini saya akan membahas tentang resistor ya resistor utamanya resistor nah ini resistor bernilai 100 Ohm dengan 10 Ohm jadi ini 100 Ohm 2 ini sama 10 Ohm yang 1 watt 2 watt ini jadi ceritanya kemarin saya tes lor setelah saya rakit jadi sudah semua saya cek sound seperti biasa pakai ada power power PSU kecil ini sera dan dengung serak dan dengung Hai Eh kemarin sempat saya bingung juga ya kenapa ini Tapi If sabemos saya cari saya lepas semua transistor ini transistor saya lepasi semua sampai yang terkecil ini tr kecil ini 555 n n 5551 nih Hai saya lepas semua saya cek dengan multitester atau ovometer ternyata normal semua lor normal semua lalu diode dua diode ini lalu diode ini dua ini saya lepas saya tes ternyata juga normal lor Nah di situ bingung saya waduh ini yang mana ini akhirnya saya pasang lagi tr-nya transistornya lor saya pasang transistornya lalu mungkin pikiran saya pertama ini tp41 mungkin tp41 yang jelek saya belikan baru saya pasang dan hasilnya ternyata masih dengung lor Hai masih dengung ya Hai nah disitu bingung lagi saya tuh opone ya Hai dan akhirnya saya lepas Hai saya lepas yang ini lor Hai saya lepas tiga resistor ini ini Hai ini nilainya 10 sama 100 Ohm yang 1 watt ini 100 Ohm yang 2 watt ini 10 Ohm Hai tempatnya disini tadi ya ini ya 12 dan ini tiga saya curiga Hai saya curiga dengan resistor ini jadi saya lepas saya lepas langsung saya ganti dengan yang setengah watt seperti ini Hai ganti dengan yang setengah watt seperti ini Hai ganti dengan yang setengah Hai ternyata bener lor Hai suaranya tidak dengung dan seraknya hilang lor Hai ternyata bener lor suaranya tidak dengung dan seraknya hilang lor Hai walaupun di volume kecil dia tidak serak Hai dengungnya pun hilang Hai jadi kesimpulan saya kualitas kualitas resistornya beda Hai jadi bukan masalah Hai wadnya wad setengah wad sama satu wad atau dua wad ya Hai ya Hai juga bukan masalah nilainya karena nilainya sama 10 Ohm sama 100 Ohm jadi disini yang berbeda kualitasnya adalah kualitas lor Hai kualitasnya berbeda nilai lor Hai nilai ngomong-nilai kopi sih jadi kesimpulannya gini lor untuk merakit sebuah driver power saya sarankan untuk memakai komponen-komponen yang terbaik daripada kita dibikin pusing nah seperti itu ya lor jadi kita gunakan komponen yang terbaik ya ya untuk harga mungkin memang selisih ya selisih nggak banyak Hai jadi Hai itu aja lor yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini jadi tentang kualitas ya kualitas komponen kualitas komponen Hai Oke tulur Cukup sekian Dulu Review tentang Driver MCRDV2 ini ya Dan Kualitas komponen Jangan lupa Bagi yang baru melihat Channel saya Channel Gumbo Karno Silahkan Tekan tulisan subscribe Like dan komen Jika ada pertanyaan Silahkan Ditulis di kolom komen Dukung terus video saya Biar saya lebih semangat Untuk Membuat video Video tentang Power Ampli ya Power rakitan Power Ampli rakitan Oke lor Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat G sentiments Ati Tukung Tetap semangat Tukung Jack dan